selamat menikmati juga udah di 8.200 wika juga udah tembus 1.100 ya bahkan ini udah mau ke 1.130 nice semoga nanti akan lanjut ya kenaikannya kertas dan konstruksi ini kita lihat hari ini mas bro gimana asingnya ya nah asing hari ini in mas bro ya jumat kemarin masuk 200 miliar hari ini masuk 300 miliar nah ini berarti udah mau bau-bau januari efeknya karena ini emang udah mau selesai bulan Desember dan semoga nanti efeknya di Januari akan terlihat saham-saham LQ45 kayak INKP, wika dan tekim semoga terus ada beberapa blue chip yang lain akan ngegas nanti di bulan Januari mas bro ya nice karena asing mulai masuk lagi wow gitu ya bagi temen-temen yang istilahnya masih floating loss blue chip tunggu aja nanti ngambil keputusannya di Januari aja dan bagi temen-temen yang istilahnya udah floating loss floating game tipis ya di hold dulu aja nanti siapa tahu kita akan dapat cuan maksimal di bulan Januari karena ada Januari efek oke kita lihat hari ini top stocknya apa ya nah top stocknya disini mas bro lihat yang arah ya yang arah FPNI ya terus disini ada apa lagi nih ya ada lead ada esta ya sedikit ya yang arah cuma beberapa nih ini doang yang arah ya yang kurang liquid kurang liquid tuh yang arah nice terus untuk yang ARP banyak sekali ya ada IPPE toba ya disini ada wah banyak banget yang ARP ya ada ELMAS ARP lagi teks, atap, intap, besbina, PCR banyak banget yang ARP ternyata tapi ya hari ini lumayan oke lah ya lumayan bikin kita tenang ya hari ini bagi temen-temen yang megang kertas dan apa namanya konstruksi kita lihat yang pertama trading kita hari ini yang pertama adalah Jaskai kita lihat Jaskai oke mohon maaf kalau misalnya ini agak berisik karena di luar hujan Jaskai cuan gede-gedean mas bro ya sempat sentuh ke 120 26 ya langsung HK di harga 112 mas bro bisa jual 123 sampai 126 ini cuannya hampir sekitar 15% mas bro untuk Jaskai luar biasa hari ini Jaskai terus selanjutnya adalah WH kita lihat WH WH transportasi juga cuan mas bro sampai ke harga 220 ya memang gak sampai ke 230 karena terlalu tingginya ini ambil di harga 214 TP di 220 untuk WH terus selanjutnya adalah truk ya kita lihat truk ke hari ini gimana truk ya hari ini saya gak ikut truk sih truk cuan mas bro ambil di 163 TP di 165 untuk truk cuan tipis untuk truk ini terus selanjutnya adalah Barito Pacific ini hold ya karena belum rame di grup STS oh udah cuan malahan udah cuan ya untuk BRPT saya kira masih hold tapi kalau masih hold mas bro bisa TP nanti di 900 ya kalau ini sekarang ambil di 865 TP di harga 855 ya TP tipis lah untuk hari ini tapi kalau masih hold sih gak apa-apa TP di M20 di harga 900 terus kita lihat yang keduanya INKP jangan tanya INKP INKP jangan tanya Marubuzubulis Denny ngeri ini sebenarnya di TP juga boleh di hold apalagi oke banget hold besok targetnya ke 8425 di MA200 MA200 tembus dia 9000 ya mas bro mending hold dulu sih kalau menurut saya ini Marubuzubulis volume besar macam-macam lah pokoknya besok naik lagi nih harusnya untuk INKP cuan lebar meluber terus selanjutnya adalah Wika Wika meluber Wika lagi 6% tadi 5%an ya untuk Wika sempat nyentuh MA200 tapi MA20 tapi turun lagi besok semoga tembus ya untuk Wika volumenya besar dia udah udah crossing di Golden Cross di tanggal 23 Desember ya disini udah Golden Cross makanya dia naik ini maaf tuh liat Golden Cross liat disini udah Golden Cross dia naik oke terus selanjutnya adalah Mayor Mayor ini udah Mayor saya gak ikut saya tadi fokus di Tekim dan Wika aja sih Mayor disini ya masih hold sih masih di harga beli kemarin di harga 2000 ya masih di kisar entah 2000 berarti masih hold gak saving hari ini ternyata gara-gara Mayor masih hold terus MNCN nih hold juga nih oke MNCN hold ya open gap atas turun lagi masih hold jadi cuan 6 hold 2 gak saving ya mungkin triple kill oke kita lanjut rekom besok oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS lagi buka nih grup rekomendasi saham sesi 6 ya apa itu grup rekomendasi saham sesi 6 itu adalah grup rekomendasi saham tiap harinya mas bro akan dapet menu saham ya setiap hari bursa disitu ada menu scalping ya menu swing menu cicil beli dan menu buy close ya jika ada nah bagi teman-teman masih bingung mau beli saham apa terus entrynya dimana jualnya dimana batas kartusnya dimana udah gak usah bingung gabung ke grup STS sesi 6 disini donasi hanya 100 ribu dan bagi teman-teman masih bingung saya buat videonya di atas ya secara detail mas bro bisa lihat sendiri langsung atau kontak saya langsung kontaknya ada di bawah at fajardali telegram oke kita lanjut ke video yang pertama ini masih merekam kan masih yang pertama adalah saham dari SWOT ya nah SWOT ini juga sama kayak INKP dan Tekim dia adalah emiten kertas ya jadi istilahnya Tekim INKP mabur nah SWOT ini juga gorengannya mabur juga semoga besok ya hari ini juga udah mulai naik tipis terus kempes lagi besok targetnya ke 193 semoga untuk SWOT kita lihat disini untuk SWOT nah SWOT ini 193 kebanyakan ya ketinggian masbur bisa TP besok diantara 186 sampai 187 nah disini aja untuk TP singkatnya kalau ke 193 kayaknya ketinggian dan beatnya juga tebel ngeri gak nyampe kayaknya oke kita lihat disini untuk broker summary funda mintil funda mintilnya udah laba ya mas bro sekarang untuk SWOT udah mulai laba kita istilah broker summary dari SWOT ya hari ini udah kelihatan nah makanya saya harus bikin di atas jam 4 videonya oke disini ada TP ya daeripi mas bro 184 184 lah mereka rata-rata punya AVG di 184 mas bro di atas AVG mereka jadi bagi temen-temen yang besok mau ikut SWOT ambil aja di 181 182 TP nanti di 186 karena mereka 184 ya top bayarnya harusnya 186 besok nyampe untuk SWOT ini disini 186 oke terus selanjutnya yang kedua adalah ILS ya kita cepet aja biar gak kelamaan ILS 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 kempes ya nah ini kempes tapi volume besar mas bro saat ILS tuh volumenya besar dia akan naik terus nah ini juga volume besar hari berikutnya naik walaupun closingnya merah mas bro lihat disini naik tinggi ya cuma closingnya merah nah ini besok juga akan seperti itu mas bro ILS ini belum crossing ILS mungkin besok kita lihat dulu besok besok buat copet aja TP-TP tipis ILS berani kita lihat disini nah ILS kita lihat 336 nya di ganjel 336 oke ILS ada siapa ini wah ada BK mas bro nah BK sama AK masuk ya di 351 351 di atas mas bro ini yang membuat ILS masuk rekomendasi mas bro BK sama AK 1,5B 1,4B dia di atas 3,4B 350 ini kan BK sama AK punya AVG 350 lihat mas bro disini 350 itu disini nah disini nih saya kasih garis AVG nya BK dan AK di garis warna ungu nah besok harusnya akan kegocek sampai situ atau ke atasnya lagi mas bro lihat disini dan besok kalau misalnya saya udah bisa trading kan saya pindah sekuritas nih jadinya hari ini dan besok maybe cuma dikit duitnya masih nunggu T plus 2 cair baru nanti ikut trading banyak nah ini potensi banget untuk ILS mas bro karena BK dan AK di posisinya di atas kita lihat ILS disini minus ya untuk profitnya tapi minusnya semakin berkurang sih no problem PBV udah makin tinggi berarti mas bro copet-copet aja di ILS batas cut loss ILS tentu aja di harga 294 nah ini batas cut loss nya ada cut loss karena memang ini PBV udah tinggi terus harganya juga udah di atas nah ini kalau menurut saya sih pakai cut loss ya kalau ILS memang kadang-kadang kita gak pakai cut loss saya average down kalau misalnya masih under value perusahaannya bagus saya milih average down tapi kalau ILS saya milih cut loss nah disini BK AK disini di ungu bagi temen besok mau ikut ambil aja di 336 PP di 350 di AVG nya BK dan AK itu udah harusnya pasti kesicuan untuk ILS besok nice terus selanjutnya adalah BVB CIC ya Bang Victoria oh Bang Z terus Bang Z terus juga udah mulai balik arah Mas Bro setelah dia turun berhari-hari disini dan dia udah naik hari ini ya volumenya lumayan dan kalau Mas Bro lihat disini setelah dia naik dengan volume besar hari berikutnya dia akan bentuk shadow atas lama bisa trading disini dapat untung disini ya besok ya besok saya mungkin aja candle nya akan seperti ini Mas Bro karena udah sempat nyentuh ke harga ini ke harga rata-rata mereka yang nyangkut disini mereka udah jualan keluar harusnya besok degas lagi kalau memang ada yang mau TP lagi di orang-orang nyangkut disini orang-orang yang nyangkut disini kalau memang dia naik kesini kan mereka jual pok ya yang udah nyangkut lama disini nah dia akan kempes lagi minimal kita udah TP disitu untuk BCIC kita lihat disini BCIC BCIC juga lumayan tebal ya 224 nya Mas Bro lihat aja disini bit over nya nah dilihat disini di 7.000 7.000 nah mungkin bisa TP di sekitar ya 234 sampai 238 disekitar sini untuk TP nya besok kita lihat disini BCIC bank Citras minus ya profit nya kurang bagus tapi kalau dilihat dari PBV dia sekarang C di bawah pernah dijual 4 kali soalnya nah ini mau digoreng nih semoga besok kita lihat broker summary dari BCIC nah kita lihat disini ada YP kah OVOL OVOL ada AK mas bro AC nya AK tapi sedikit nah YP mas bro nah ini YP nih bau-bau si PPIP AVG nya 224 224 disini AVG nya di close mas bro kemungkinan besok mau digas terus baru dimasukin ke apa namanya instagram nya dia kayaknya dia mau ngumpulin dulu nih sekarang nih udah jelas nih jumplang kok lihat aja ya ini mereka itu yang di urutan kedua top buyer nya itu cuma sedikit kan 48 juta ini semakin sedikit lain langsung jumplangnya jauh lihat ini berarti ada big player yang main kalau seperti ini kalau dia itu YP Retail pasti gak jauh beda sama temen-temennya misalnya bedanya disini 48 juta disini 50 juta seperti itu ya 60 juta masuk di akal kalau ini langsung lompat banyak banget berarti ini bukan YP Retail ini YP apa namanya YP pemain besar dia gak tau siapa pokoknya yang pasti dia pemain besar nah besok harusnya mau digoreng nih BCIC mas bro di 224 AVG dia ya nah kemungkinan besok dia mau ngehaka naik kalau misalnya dia open gap atas ambil aja misalnya besok dia open tiba-tiba di 334 324 atau 326 ambil aja nanti mas bro sekitar 23% mas bro bisa TP atau ke MA50 semoga aja bisa ya untuk BCIC seperti itu mas bro ya besok per potensi kalau misalnya open gap atas langsung HK naik 23% mas bro TP seperti itu karena memang dia apa namanya punya harganya di close oke terus selanjutnya adalah saham dari Dart ya ini Dart juga menarik ya disini kita lihat Dart minus ya Dart oke minus terus tapi PBV nya masih di bawah sih menurut saya sih Dart kita lihat disini untuk technical nya nah ini Dart Duta Gara Reality property ya dia ya kita lihat disini crossing nya dari sini mas bro ya 14 Desember tapi habis itu dia mau mau dead cross gak jadi naik lagi nah ini berarti akan nganjutin uptrend nya targetan tuh di resist nya disini nih nah lihat ada resist disini di tanggal 23 Desember 2 dan 3 Desember di 246 nah targetnya besok kesitu untuk Dart ini oke kita lihat broker summary dari Dart nah ada siapakah disini CPN, IAG yang gak ada yang menarik retail semua 314 ya figgy nya nah mereka hold nih ambil dari sini tapi hold ya dia bentuk hammer dan gak ada shadow atas berarti kenaikannya masih akan lanjut naik ini tinggi nah bagi teman-teman besok maikku Dart ambil aja di harga 332 atau kalau misalnya di open gap ambil di 334 TP nya di 346 semoga bisa besok kesitu next kita lanjut untuk part 2